Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Kembali hari ini kita akan bersama Merenungkan satu bagian firman Tuhan Dari Amsal fasal yang ke 14 Ayat 25 sampai yang ke 27 Nah bagian firman Tuhan ini Kita akan belajar ada dua poin yang penting disini Yang pertama adalah tentang saksi yang setia Dan yang kedua adalah yang takut akan Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengar kata saksi Kita seringkali akan pikiran kita akan tertuju Tentang sebuah pengadilan Dimana di dalam mengadili sebuah kasus Maka lembaga peradilan itu akan membutuhkan saksi-saksi Yang akan membuktikan perkara yang sedang mereka adili Ada banyak contoh ketika seseorang Ingin memenangkan perkaranya Maka mereka akan menghadirkan saksi-saksi palsu Yang tentunya akan memberikan kesaksian yang penuh dengan kebohongan Bahkan dalam banyak kasus Saksi palsu ini justru memberatkan terdakwa Dan akhirnya orang yang tidak bersalah ini Justru harus menghadapi hukuman Dan tidak jarang ada yang bahkan harus menghadapi hukuman mati Ketika kita melihat di dalam perjanjian lama di dalam Alkitab Kita juga ada menemukan sebuah kasus Dimana seorang raja yang bernama Raja Ahab Dia menginginkan kebun anggur dari tetangganya Yang bernama Nabot Nah istri Ahab ini Yang bernama Isabel Ketika melihat suaminya menguring-uringan Kemudian dia pun mengaturkan sebuah peradilan Dan di dalam peradilan itu Dia menghadirkan dua orang saksi palsu Dan dua orang saksi ini menuduh Nabot Telah mengutuk Allah dan juga mengutuk Raja Dan karena kesaksian kedua orang inilah Maka pengadilan waktu itu memutuskan untuk Merajam Nabot sampai mati Dan setelah itu Raja Ahab mengambil kebun anggur milik Nabot ini Tetapi tentu saja mereka tidak terlepas dari konsekuensi Dimana Tuhan menghukum Raja Ahab dan juga Isabel Nah itulah sebabnya mengapa di Amsal 14 ayat 25 ini dikatakan Saksi yang setia menyelamatkan hidup Nyawa seseorang terdakwa yang tidak bersalah Itu bisa diselamatkan dengan orang atau menghadirkan saksi yang memberikan kesaksiannya dengan jujur dan setia Dan tentu saja hidup seorang yang jujur dan setia itu tidak akan terlepas dari hatinya yang selalu takut akan Tuhan Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan terus menerus bisa memberikan kesaksian hidup yang jujur dan juga hidup yang setia Dan tentunya janji Tuhan juga tersedia bagi orang-orang yang takut akan dia Dan di ayat 26 dan 27 disini dikatakan bahwa mereka itu akan mendapatkan ketentaman ketentraman yang besar Karena orang yang tidak jujur itu akan selalu terusik hatinya oleh hati nurani yang terus menerus mengingatkan dia Akan keberdosaan dan kebohongan yang selalu dilakukannya di dalam hidupnya Saudara sekalian apakah kita juga ingin memiliki hidup yang penuh dengan ketentraman dan perlindungan Maka itu marilah kita hidup dengan jujur, setia dan selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap kita Amin Terima kasih telah menonton